Pemerintah sejumlah warga Desa Kumpai, Kejamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang, Jawa Barat mematok tanah milik Joko Susilo yang sebelumnya telah disita KPK. Pihak pemerintah Desa Kumpai mengaku dalam upaya mematok tanah terjadi pengerahan masa, namun aparat desa mengaku tidak pernah memberikan izin kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang telah disita oleh KPK itu. Bahkan pihak desa telah melarang warga menggunakan aset tanah karena belum jelas kepemilikannya. Bangunan dan tanah seluas sekitar 60 hektare ini telah disita oleh KPK sejak satu pekan kemarin. Di dalam lahan terdapat tiga buah vila, dua kolam ikan, dan bangunan lain. Di sana ternyata patok-patok itu ada di sana dan saya yang memang tidak semua saya cabut, saya yang mencabut patok.